Kan kita di Singapura, kita melihat bagaimana pemerintah Singapura menangani COVID gitu kan. Nah, kelihatan banget pemerintah itu punya information leadership gitu. Pemerintah jelas bisa jadi corong satu sumber informasi yang valid, akurat, dapat diadalkan gitu. Nah, di Indonesia kita belum bisa lihat gitu. Selamat datang kembali di Ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-ngerek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman modding pertama, pekerjaan pertama mereka sebagai developer, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini di-edit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi, yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang saya sudah bersama Mas Zain Fatoni dari jauh, dari Singapura. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang biasa, tentang ceritanya developer, tentang ceritanya Mas Zain. Gimana perjalanan karirnya hingga menjadi developer seperti sekarang. Dan juga kita akan sisipkan pertanyaan-pertanyaan yang penting seputar pandemi yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Halo Mas Zain, bagaimana kabarnya di Singapura? Halo Mas Riza, Alhamdulillah baik, keluarga sehat semua. Tapi ya kondisi lingkungannya saja yang mungkin lebih strik, lebih ketat. Lebih ketat. Saya ingin tahu dong, bagaimana sih Mas Zain ini pertama kali mulai dari kenal komputer itu, kapan sih? Kalau boleh tahu? Dulu kenal komputer itu lulus SD, Sunat, terus dari uang hasil di acara Sunat itu kan, disitu dibeliin komputer. Oh, menarik sekali. Oke. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Itu di tahun 2002 berarti, kira-kira. 2002 ya. Itu pertama kali tahu komputer itu dari situ ya, jadi dibeliin komputer. Terus, ngapain sih ketika ketemu komputer itu, komputernya kebanyakan dipakai untuk apa? Tapi belum bisa ngapa-ngapain. Waktu masih baru tahu doang itu, buat matiinnya aja langsung saya pencet tombol powernya gitu kan, terus dimarahin. Nggak ada shutdown gitu ya. Terus, dikari ke TV gitu kan, matiinnya. Ya, terus setelah dibeliin, ya baru saya tak-atik gitu kan. Karena waktu itu masih pentium 2 gitu kan, jadi kayak game-game kecil kan, terus ya biasalah wajar kan anak-anak pengennya main game gitu kan. Cuman akhirnya, saya mulai eksplorasi itu, mulai, waktu itu juga mulai belajar bahasa Inggris. Ya, hampir semua tombol di situ saya klik gitu kan. Terus saya penasaran itu ada tombol, ada game, namanya Demon Star kalau pernah tahu. Penasaran di sebelahnya ada Remove Demon Star. Oh, kirain ini game apa gitu kan, game versi lainnya kan. Misalnya ada Mario, ada Mario 2 atau apa gitu kan. Ini versi lain gitu kan, saya klik terus ilang gamenya. Ilang. Sejak saat itu saya akhirnya selalu naruh kamus di sebelahnya komputer. Jadi, setiap menemukan kata yang saya nggak tahu apartinya, saya buka kamus. Oke. Oh, jadi gara-gara komputer jadi belajar bahasa Inggris ya? Iya, iya. Nah, itu setelah nge-game, ya mungkin pakai buat ngetik atau apa gitu sehari-hari. Terus belajar programming sendiri kapan sih? Tahu programming itu kapan sih? Kalau awal mulai tahu itu waktu SMA, itu ada seleksi olimpiade komputer untuk tingkat SMA. Tapi di tingkat sekolah dulu ya. Jadi, untuk diajukan, untuk diajukan, dikirim ke tingkat kabupaten. Waktu itu, semuanya disarankan buat ikut. Jadi, ikut kayak semacam, kayak bisa dibilang tes remer kami itu karena hampir semua siswa ikut gitu. Tinggal, dia milih mata pelajaran apa aja gitu kan. Nah, waktu itu saya, karena saya suka ngotong-ngotong komputer tadi kan, mulai dari ya, ya malah yang main game, ngetik dan sebagainya, sampai install ulang Windows apa gitu kan. Karena saya lumayan tech savvy lah waktu itu. Temen saya nyaranin, kamu ikutin aja yang komputer aja kan, kamu kan pinter install Windows gitu kan. Gitu doang. Saya reik, kan. Saya belajar, ya belajar sekalas, namangin Windows apa gitu kan. Terus, begitu liat soalnya, ini soal apa hubungannya sama komputer. Soalnya kan, competitive programming kan, ya soal logika gitu kan. Jadi, pertama kaget juga. Kaget, kok beda dengan yang saya harapkan gitu kan. Tapi, dari sisi lain, kagetnya kaget seneng. Kok ini semacam, sejenis matematika, tapi bagian-bagian matematika yang saya suka, yaitu kayak logika, urobilitas gitu. Dari situ mulai kenal, ternyata kayak gini komputer itu. Dan bikin, ya bikin program itu kayak gini gitu. Lalu dari situ mulai kenal programming dan pelan-pelan. Belajar. Competitive programming berarti bahasa pertamanya paskal, bukan? Iya. Itu SMA ya? Iya. Terus, akhirnya lanjut sebenarnya. Lanjut ke... Lanjut, ya. Dari SMA. Dari, kan itu sekolah kan, sekolah. Alhamdulillah bisa dapet juara dua kalau nggak salah di SMA. Akhirnya, luas kebupaten, provinsi, nasional. Di nasional ini, baru nggak dapet juara sama sekali. Jadi, cuman ya pengembira aja lah di nasional. Tapi, setidaknya dari situ udah mulai tau li-kaliku competitive programming gitu kan. Nah, dari situ juga sebenarnya kenapa akhirnya saya milih jurusan teknik informatika di ITB. Jadi, waktu itu kan masuk ITB kan masuknya fakultas dulu kan. Ada namanya stay kan, sekolah teknik elektro dan informatika. Nah, itu waktu itu saya milih informatika. Salah satunya karena pernah merasakan waktu SMA berkompetisi di dunia programming itu kok sepertinya lumayan seru gitu kan. Terus merasakan juga mata kuliah elektro yang ngitung-ngitung integral kok pusing gitu kan. Nah, akhirnya lebih milih kok. Oke, nah setelah lulus kuliah langsung kerjaka atau gimana? Setelah lulus kuliah langsung kerja, bahkan sebelumnya karena saya sebenarnya lulus kuliahnya molor ya. Jadi, mentok batas waktu studi maksimal waktu itu. Berapa tahun itu? Itu di ITB ini 6 tahun itu. 6 tahun ya, 6 tahun. Tapi di tahun kelima saya udah nikah duluan. Jadi, akhirnya di tahun terakhir itu saya udah kondisi udah ada istri. Anak itu lahir, anak pertama lahir itu pas saya sidang. Jadi, waktu itu ya sebelum lulus udah harus kerja juga gitu. Ya, part time lah waktu itu. Bekerjanya sebagai? Waktu itu title-nya programmer aja. Yang part time itu programmer aja. Kalau yang full time-nya software developer. Oke. Tau bedanya apa kerjanya gitu-gitu aja. Ya, waktu pekerjaan pertama itu, ngerjain apa sih? Bahasanya kah? Teknologinya yang dipakai apa? Jadi, lucunya gini. Waktu saya kuliah itu, saya sempat merasa, sempat merasa salah jurusan sebenarnya. Oh ya? Kenapa? Terus saya banyak aktif di organisasi. Terus kuliahnya nggak begitu fokus ya. Ya, IPK masih lumayan lah. Masih di atas tiga, tapi ya nggak yang bagus-bagus banget gitu. Jadi, kemampuan programming-nya nggak begitu terasa waktu itu sebenarnya. Terus agak teralihkan juga dengan stay. Itu tadi kan ada informatikannya ada dua cabang sebenarnya. Jadi, ada teknik informatika sama ada sistem informasi. Termakan oleh hasutan orang. Saya juga nggak tahu siapa yang menghasutnya. Jadi, kayak, oh sistem informasi itu yang dia yang bakal jadi bos-bosnya gitu. Sekarang teknik informatika itu bakal jadi pegawainya gitu kan. Jadi, kayak merasa terkuculkan gitu lah. Sehingga orang begitu serius juga mendalami skill di situ gitu. Dan nikah itu sebelum lulus, itu kan terpaksa harus kerja kan. Ya, udah ada istri yang mau ngasih makan apa gitu kan. Kerja yang namunnya ya, karena informatika yang namunnya ya programming gitu kan. Setelah mendalami programming lagi, kayaknya udah kembali mengingat masa-masa waktu masih menikmati programming gitu. Sepertinya, cocok di dunia ini akhirnya begitu lulus. Kerja full-time, akhirnya menurutnya bidang programming. Nah, lucunya di pekerja yang pertama itu full-time yang setelah lulus. Karena saya lagi-lagi waktu kuliah nggak begitu fokus ya. Jadinya, waktu saya lulus itu skill saya juga nggak yang wah-wah banget. Jadi, saya asalkan lulus kuliah, dapet nilai cukup untuk lulus. Nah, udah gitu. Jadi, dulu itu waktu saya lulus belum, bahkan ngebedain kode server dan kode klien itu di programan web. Itu masih kebingungan waktu itu. Nah, masuk ke perusahaan pertama itu namanya Xtremex. Ini perusahaan software house. Di sana pakai C-sharp, bikin di teknologi .NET. Dan .NET-nya kebetulan pakai yang ASP Webform, kalau nggak salah namanya. Nah, Webform itu lucunya gini. Uniknya Webform itu adalah, kalau kita pakai Webform, itu kita bisa bikin website seperti kita membuat aplikasi desktop. Jadi, itu menurut saya transisi yang sangat-sangat mulus ya. Jadi, dari orang yang nggak begitu paham ngebedain server sama klien, dikasih Webform yang, ya sebelumnya saya cuma tahu programming desktop gitu kan, terus dikasih Webform. Saya akhirnya bisa bikin web melalui, dengan cara memprogram seperti memprogram desktop. Jadi, kayak handle-handling on-click dan sebagainya itu handlingnya ya kayak ngelola-handling desktop aja gitu kan. Pelan-pelan itu saya coba gali, saya coba ulik-ulik. Mungkin bisa dibilang kayak semacam reverse engineering juga ya. Mungkin saya kasih on-click di sini, nanti jadinya ketika di-compile, di-build, jadinya di front-end-nya seperti apa, dibikinnya seperti apa. Nah, itu jadi kelihatan gitu. Dari situ saya mulai bisa memilah-milah, oh bagian mana sih yang bagian client-side, bagian mana sih yang bagian server-side gitu. Nah, boleh dilanjutkan ceritanya dari pekerjaan pertama sampai saat ini, sampai di NinjaVan? Jadi, ya dari situ kan saya udah mulai ngenal web programming lebih dalam ya. Terus, waktu itu saya termasuk pegawai awal di kantor itu, pegawainya makin banyak. Sampai di titik pegawainya sudah 30 atau 50-an orang. 50-an kayaknya, udah 50-an. Butuh orang khusus untuk memimpin jadi manager khusus software developer-nya di kantor itu, di kantor Bandung. Waktu itu, alhamdulillah saya ditunjuk jadi manager untuk manage semua developer yang di Bandung. Jadi manager selama setahun setengah lah kira-kira. Nah, selama setahun setengah itu jadi manager kan akhirnya otomatis menjauh dari dunia coding kan ya. Sedangkan, tahu sendiri tadi pengalaman coding-nya aja, waktu itu aja baru paham bedain server dan client gitu kan. Jadi, masih sangat-sangat minim lah pengalamannya. Sehingga, itu juga bikin saya agak berat juga. Karena, pertama mungkin saya akui, mungkin kompetensi management saya waktu itu belum cukup unggul karena kemampuan teknisnya belum begitu oke. Yang kedua, saya merasa ada yang hilang. Ada merasa ada yang sesuai yang hilang. Dulunya saya bisa menikmati programming kan, begitu jadi manager, full sehari-hari nggak ada coding-nya, jadi merasa genuh gitu. Akhirnya, pindah ke Bukalapak, di sana ambil peran balik lagi jadi individual contributor, yaitu jadi, waktu itu jadi backend aja software engineer. Makanya backend pakai bahasa aku. Sebenarnya lucunya, waktu itu saya aplainya frontend sih sebenarnya. Terus, waktu dites, ya lagi-lagi karena jadi manager lama kan, terus nggak begitu banyak coding selain coding di sampingan di luar waktu kerja. Ya, akhirnya test-nya pun gagal, tapi gagalnya dengan catatan aspek logikanya bagus, cuman aspek frontend-nya nih, kayak CSS-nya, apa itu jelek. Jadi, kayak saya bikin aplikasi jadi, tapi logiknya aja, tapi tabelannya jelek semua gitu kan. Bahkan waktu itu pindah halaman aja nggak bisa gitu. Akhirnya, waktu itu diterima, tapi di backend ya. Yaudah lah, mending lah, mending coding lah. Mending di backend nggak apa daripada maksa frontend, tapi nggak keterima gitu kan. Akhirnya, di situ mulai coding lagi backend, terus di Bukalapak sekitar hampir setahun, terus dikontak sama Ninja Fan, ditawarin di Ninja Fan Jakarta sebenernya. Jadi, Ninja Fan kan juga punya kantor juga di Jakarta namanya Ninja Express. Di sana juga ada tim engineering-nya juga. Tapi waktu itu karena saya nggak, saya kan lama di Bandung nih, terus pernah juga beberapa kali ya berkunjung ke Jakarta lah. Nggak sampai tinggal gitu, tapi berkunjung terus. Ninja Express sebagainya. Dari situ kok ngerasa kayak nggak cocok sama Jakarta dengan segala hidup-hidupnya di sana gitu kan. Sedangkan di Bandung udah persenyaman gitu kan. Jadi saya pas ditawarin ke Jakarta itu, saya bilang, enggak deh, kalau memang mau nawarin saya, saya maunya remote di luar Jakarta atau ya diajak ke Singapura sekalian gitu kan. Ternyata malah diajak ke Singapura gitu. Akhirnya yaudah. Oke, sekeluarga ke Singapura. Ke Singapura. Karena saya anak rantau di Bandung ya. Jadi waktu saya meninggalkan Bandung itu, barang-barang di rumah nggak ada yang bawa. Karena akhirnya barang-barangnya dikirim ke kampung lagi. Termasuk waktu itu ada mobil juga. Saya nintir mobil sendiri dari Bandung ke Jember. Ya lumayan lah. Oke. Ceritanya cukup menarik nih ya. Yang pertama adalah role sebagai manager itu sebenarnya kalau bisa dibilang bukan promosi jadinya ya, jatuhnya ya. Jadi kayak pindah role ya. Kalau untuk developer ya, ini untuk kita ngomongin developer kan. Kalau mau jadi developer gitu, saya mau naik angkat nih ceritanya gitu kan. Jadi manager itu sebenarnya bukan naik angkat sebenarnya kan. Tapi justru pindah role gitu kan. Itu yang baru saya sadari setelah mengalami itu selama setahun setengahan itu. Jadi waktu awal diangkat, wah seneng menjadi manager gitu kan. Tapi pertama, ternyata tidak bisa diikmati. Kedua, waktu itu setelah saya naik itu saya expect, wah gajinya naik dong harusnya gitu kan. Ternyata enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Jadi kayak baru beruang bulan setelahnya, bahkan mungkin hampir setahun mungkin ya. Dan itu pun naiknya bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain ini enggak jadi naik juga. Ya sama aja, ini bukan naik jadi manager. Jadi manager itu adalah role yang berbeda dari developer. Ya bisa aja kalau emang kita punya keinginan dan kita punya kemampuan untuk memanage orang gitu, dengan kemampuan teknis itu juga bagus kan. Tapi jangan istilahnya terlalu banyak, ah bukan terlalu banyak, masih banyak orang-orang yang beranggapan, kayak misunderstanding bahwa kalau mau leveling up gitu, ya harus jadi manager, enggak juga kan. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan teknologi yang punya jalur teknologi sendiri, punya jalur managerial sendiri gitu ya. Oh jadi pada saat di Bukalapak, Mas Zain justru remote dari Bandung gitu ya, bukan di Jakartanya yang ngambil. Di Bandungnya itu, nah itu kebetulan Bukalapak baru banget buka kantor Bandung. Jadi lagi-lagi, waktu di Extreme Act saya jadi salah satu pegawai awal di sana, karena di Bukalapak sama lagi jadi pegawai awal juga di sana. Jadi ya masih ngurusin pesan galon lah, bayar sampah lah gitu-gitu. Oke. Terus di Ninja Fan-nya, Front End ya sekarang ya? Jadi balik lagi ke Front End ya? Iya. Bukan balik sih, karena emang jadi waktu saya masih jadi manager, saya pengen ke Front End, cuman di Bukalapak gagal kan. Pengen ke Front End. Pengen ke Back End. Terus di Ninja Fan dapet Front End yaudah. Akhirnya sekarang di Front End sampai sekarang. Oke, nah momen atau kontribusi yang sampai saat ini membanggakan sebagai engineer ada nggak sih? Mungkin yang awal dulu, yang paling signifikan itu waktu saya mengisi di JS Convasia ya, itu sebenarnya sekitar hampir setahun yang lalu. Setahun yang lalu, 2019 ya? Iya, Juni 2019. Nah itu awal-awalnya juga sengaja-sengaja kan, saya sebenarnya kan pernah mengisi meetup di Indonesia gitu kan, terus Singapura, penasaran gimana gitu kan, terus saya lupa sih para ngisi atau nggak di Singapura sebelum itu, tapi waktu ada konferensi itu, karena salah satu alasan saya ke Singapura itu, saya juga pengen bisa merasakan gimana sih, gimana sih lingkungan engineering di Singapura, lingkungan komunitas engineering di sini gitu kan. Salah satunya ada konferensi kan, konferensi kan selamanya yang ada pasti di kota besar seperti Singapura gitu kan. Begitu ada JS Conv, saya wah langsung minat nih gitu kan. Tapi ternyata harganya mahal banget harga tiketnya kan, dibandingkan konferensi bahasa yang lainnya. mungkin salah satunya karena JS juga bahasa yang paling populer juga ya, jadi ya peminatnya banyak gitu, makanya mereka berani pasang lebih mahal gitu kan. Lihat harganya saya langsung ngundur dulu kan, wah ini kayak kalau harus bayar sendiri nggak enak gitu kan. Mau minta reimburse kantor nggak enak juga, karena kantor waktu itu udah nge-reimburse saya di, buat beli kursus online gitu ada gitu. Akhirnya yaudahlah iseng-iseng, saya cari cara lain biar bisa ikut konferensi itu, ternyata bisa submit sebagai speaker atau minta scholarship gitu kan. Akhirnya saya coba iseng-iseng submit, submit sesuatu yang baru saya alami di kantor, ternyata malah disetujui gitu kan. Akhirnya yaudah itu jadi pengalaman konferensi pertama yang, jadi peserta pertama sekali gue langsung jadi pembicara juga disana. Jadi pembicara luar biasa. Gimana ininya pengalamannya disana? Ini apa, konferensi pertama kan? Iya, iya kayak gitu sih. Misi konferensi pertama dan bahasa Inggris lagi kan? Iya, iya. Maksudnya bahasanya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa ibu gitu kan. Bahasa sehari-hari gitu kan. Iya. Itu gimana sih persiapannya terus pada saat acara dan lain-lain, boleh di-share nggak? Kalau persiapannya sebenarnya materinya udah berbahasa Inggris, karena kan waktu itu kan saya juga kerja. Oh udah berbahasa Inggris. Kerjaan kan itu dari kerjaan saya di kantor kan. Tapi materi yang ada itu baru semacam, proposalnya itu belum menjadi selat atau apa, baru sebuah ide aja gitu kan. Jadi setelah ditunjuk itu baru saya beneran bikin slide atau bikin semua perangkatnya gitu. Waktu itu yang bikin agak sulit adalah karena saya baru punya ide, terus saya bingung gimana sih cara ngejelasin ide ini ke audiensnya gitu kan. Akhirnya saya sempat bikin konsep slide-nya dua atau tiga kali ganti gitu lah. Tapi akhirnya setelah dapet yang versi terakhir itu lumayan matang, lumayan matang. Ya latihan mungkin beberapa kali pakai bahasa Inggris biar lancar. Sama yang saya lebih concern timingnya sebenarnya kan. Kan yang paling sulit kan memastikan kita bisa selesai di waktu yang tepat gitu kan. Alhamdulillah waktu itu pas selesai organisernya terima kasih ke saya karena sudah selesai di waktu yang tepat. Ya itu paling susah sih. Ya. Seru ya. Nah kalau tadi kan lumayan membanggakan ya. Mengisi satu conference yang main besar, harganya juga mahal gitu kan. Di negara orang juga gitu kan. Kalau yang memalukan ada nggak sih? Memalukan. Oh ini ada. Jadi. Jadi waktu saya baru kerja di X-Termax ini balik yang dulu lagi ya. Kita pegawai awal kan yang di Bandung kan. Jadi X-Termax ini perusahaan Singapura. Jadi supaya bisa mulai kerja ya kita diajak dulu ke kantor Singapurnya supaya tahu gimana cara kerjanya, bagaimana koordinasinya, apa aja teknologi yang dipakai dan sebagainya. Jadi kita digerim ke Singapura sebulan. Nah waktu itu selama sebulan kita di, ya barang-barang lah di trending dan termasuk itu pertama kalinya saya juga saya koding C-Shark juga ya. Nah kan kita pakai framework tuh. Ada side core framework namanya. Salah satunya. Itu framework lagi di atas C-Shark.net. Nah waktu itu di satu ruangan, waktu itu kita disuruh belajar-belajar sendiri kan. Belajar sendiri, kemudian satu angkatan teman-teman ini seangkatan yang baru diterima ini orang-orang Indonesia semua dikumpulkan ke satu ruangan di tes, ditanyain. Yuk gimana caranya ngelakuin ini gitu kan. Klik ini, klik itu, sebagainya gitu kan. Nah waktu itu yang bawa laptop cuma saya. Jadi kayak saya suruh di moon trust second jadi kayak bosnya ngetes ngetesnya ngetes kita semua. Tapi yang pegang laptop saya. Yang pegang mouse juga saya gitu kan. Begitu ada pertanyaan yang saya gak bisa jawab. Kayak disuruh ngelakuin suatu aksi tapi saya bingung gitu kan. Ya langsung kena semprot aja gitu. Kalau semprot terus sebenarnya yang gak bisa semuanya gak bisa gitu. Jadi kayak kita berdua diupap. Gak bisa semua ya. Karena itu waktunya cukup singkat ya. Dikasih waktu cukup singkat. Semingguan apa. Dengan bahasa yang baru dan framework yang baru. Pertanyaan yang macam-macam gitu kan. Terus. Ya akhirnya sebenarnya maksudnya mungkin marahin semuanya gitu ya. Tapi ya karena saya yang pegang laptop dan saya yang pegang mouse jadi kayak merasa yang paling Jadi kami hitam gitu ya. Iya lah gitu. Itu momen yang gak terlupakan sih. Momen yang tidak terlupakan. Kira-kira dulu atau sampai sekarang mungkin punya mentor gak sih? Idola gak ya? Idolanya lah masih dibilang ya. Kalau idolanya dari sisi teknis mungkin Ken Sidots ya. Itu saya sepakat gitu. Saya bingung mencari cara supaya bisa menghasilkan opini-opinnya semacam gitu gitu. Ya kalau dibilang secara skill teknis saya pengen ke arah mana kira-kira ke arah situ sebenarnya. Termasuk juga kalau apa dia javascript gak pake titik koma? Oh enggak. Enggak ya? Kalau yang itu enggak ya? Kalau yang itu kan kalau itu sih saya ngikutin personal. Kalau itu kan saya ngikutin peritir aja kan. Kalau peritirnya kita ngikutin aja. Oke. Opin-opinnya yang terkait ya. Terkait testing, terkait pola pattern-pattern diriak dan sebagainya gitu. Dan bagaimana cara dia menemukan banyak pattern yang mungkin awalnya anti-pattern kan. Kok gini sih gitu kan. Ternyata itu malah jadi cikal bakal pattern lainnya yang bener-bener di implementasikan diriak gitu kan. Nah itu juga menarik juga sebenarnya. Misalnya mungkin testing salah satunya ya. Dia punya pattern baru terkait testing. Bukan baru juga sih sebenarnya. Itu udah lama tapi dia bantu bikinin library-nya buat diriak gitu kan. Sampai sekarang akhirnya diadopsi jadi official library. Oh iya. Kalau nggak salah dulu sebelum ada library-nya dari dia itu kita pakai yang namanya enzyme kan. Buat testing komponen kan. Sementara kalau komponennya dia korreksi kalau salah ya. Kalau testing komponennya dia itu malah ngetes hasilnya kan bukan komponennya kan. Iya. Gitu bener gak sih? Iya. Jadi dikasih kita punya komponen dikasih props lihat hasil rendering-nya udah. Nggak peduli di dalamnya mau pakai hooks mau pakai class itu nggak peduli gitu ya. Yang penting hasil akhirnya gitu ya. Iya. Dan itu kepake banget sih di kantor juga kepake banget sih itu. Dan satu lagi kalau nggak salah yang dia populerkan juga nggak tau dia yang buat atau nggak kayaknya bukan render props juga dia populerkan juga ya. Iya. Dan akhirnya sedikit banyak diadopsi jadi hooks. Jadi official. Iya. Iya terus kemudian akhirnya tergantikan oleh hooks gitu kan. Tergantikan oleh hooks. Iya kan hooks juga salah satunya terinspirasi dari render props. Dari render props gitu kan. Adanya kemampuan kita punya suatu komponen atau sesuatu lah sesuatu yang cuma logicalnya aja gitu kan. Menarik ya. Oke. Sekarang boleh di-share nggak Mas Zainini ini sedang sibuk kerjain apa sih selain di Ninja Fan. Tadi kan kita udah bahas tentang Ninja Fan kan. Kayaknya ada satu apa proyek menarik nih proyek volunteering ya terkait dengan wabah COVID-19. Boleh di-share nggak sedang kerjain apa? Bulan lalu awal Maret tanggal 1 Maret itu diajakin Mas Ainu Najib inisiator kawal pemilu untuk bikin kawal COVID-19 gitu. Jadi Oke. Saya nggak tau sih alas sambil yang ajakin saya apa yang jelas kemungkinan pertama mungkin karena ya jadi karena kebetulan masa Indonesia itu tetangga saya disini jadi masih satu kelurahan lah. Oh tetangga satu kelurahan oke. Jadi masih satu kelurahan kalau kode post di Singapura itu masih pada awalnya masih sama lah gitu. Masih sama ya. Dua digit pertamanya masih sama. Itu satu kelurahan. Nah jadi kita kenal-kenal disitu kan karena teker dan sebagainya terus tau bahwa saya keahliannya di front end kemudian melihat bahwa kalau COVID-19 COVID-19 ini kondisinya jadi kan kita di Singapura kita melihat bagaimana pemerintah Singapura menangani COVID gitu kan. Nah kelihatan banget pemerintah itu punya information leadership gitu. Pemerintah jelas jadi bisa jadi seorang satu sumber informasi yang valid, akurat dapat diadalkan gitu. Nah di Indonesia kita belum bisa lihat itu gitu. Makanya karena dilihat urgensi yang paling yang paling pokok itu akhirnya kepikirannya ya bikin website dulu gitu. Nah karena kepikirannya bikin website akhirnya nyalaknya nyalak saya gitu. Terus dari situ ya saya diajakin bikin website ikut-ikut aja karena menarik juga sih. Ini kan websitenya banyak orang gitu kan jadi tentang tersendiri juga buat saya membuktikan bahwa selain saya juga bisa bikin website di counter saya di luar juga bisa bikin bikin karya lain yang dipakai banyak orang. Ya akhirnya jadi kalau COVID-19 ini saya ajakin beberapa teman awalnya teman yang saya kenal kemudian Mas Aino juga ajak teman-teman Mas Aino kenal termasuk beberapa dari Deep Tech juga ada. Deep Tech juga. Setelah produk awalnya jadi, websitenya jadi waktu itu banyak dibantuin sama Resi terutama Resi teman-teman dari KTAI dia yang bootstrap semuanya saya bantu polis-polis gigit aja bantu ya styling sana sini gitu lah. Begitu website udah jadi udah jalan prafungnya udah di production udah jalan lancar terus ternyata kondisinya kondisinya semakin gawat kasus di Indonesia semakin meningkat di lain sisi pemerintah seperti belum ada siapan untuk menanggulangi semua permasalahan yang mungkin timbul misalnya kayak pelangkaan alat medis terus kemudian akurasi pengujian terus contact tracing dan sebagainya gitu kan sepertinya Indonesia terlihat bahwa Indonesia masih belum cukup matang dibandingkan dengan Singapura gitu kan jadi ya kita yang di Singapura ini melihat kayaknya gimana kalau kita bantuin Indonesia buat bikin platform atau apapun itu yang bisa membantu Indonesia punya tools yang yang mumpuni untuk menanggul wabah ini akhirnya dari Mas Anun banyak muncul ide terus karena makin banyak ide tim kita yang tadinya kecil itu gak mampu lagi kan menampung ide itu meneksekusi semua ide itu akhirnya kita buka tuh rekrutmen timnya gitu terus begitu dibuka langsung ada redekan tim gitu jadi buka rekrutmennya via apa Mas? awalnya sih ya via jaringan deep text juga ya beberapa teman deep text diminta buat sesuatu media kemudian Mas Anun juga post di twitternya dan dari sana lumayan banyak-banyak yang masuk dalam waktu 24 jam itu sudah 200an atau 300an relawan gitu kan akhirnya dari situ pertama seneng karena wah ternyata banyak yang pengen bantu nih banyak yang bersedia bantu gitu kan berarti sepertinya jumlah orang sudah bukan masalah lagi nah tapi yang kedua di lain sisi ini orang segini banyaknya gimana ngaturnya dan ternyata itu 300 itu baru awal aja kemudian nambah terus hampir setiap bekannya ya nambah 100-200 sekarang sudah 800-an orang 800 wow makanya ini udah kayak startup sendiri mungkin bisa dibilang iya nah dari situ produk-produk apa aja yang udah dihasilkan tadi kan udah ada nyebut website kan informasi ya informasi terus ada apa lagi atau rencana ke depan mau bikin apa lagi nih yang pertama website itu tadi ya kawalcovid19.id atau kalau pengen singkatnya kita punya shortener kacov.id terus website-nya nah kemudian website lainnya ada apa lagi kawalrumahsakit.id yang bikin mas Felix Halim temannya mas Ainun di kawal pemilu kemarin saya sebenarnya yang sampai terjun teknisnya itu cuma yang di-upsetnya aja setelah itu semua produk lainnya saya gak begitu banyak terjun lebih ke membantu memfasilitasi semua kerjasamanya aja nah yang produk yang kawalrumahsakit.id ini untuk membantu memberi informasi soal data ketersediaan dan kebutuhan para tanaga medis jadi terutama perlengkapan yang misalnya butuh APD atau butuh masker dan sebagainya karena kalau di Singapura kan ya ada masker dua box yaudah tinggal disibar aja kemana gitu kan karena areanya kecil sedangkan di Indonesia kan begitu datang katakanlah datang masker satu kontainer gitu kan tapi kalau gak jelas ini dibutuhkan dimana gitu kan atau banyak orang yang menggalang bantuan tapi kalau gak jelas dibutuhkannya dimana akhirnya mungkin semuanya akan numpuk di satu lokasi gitu kan itu khawatiran kita makanya kita bikin produk yang harapannya bisa membantu pemerataan ini jadi setiap ada tenaga kesehatan di rumah sakit yang membutuhkan alat medis itu bisa ngisi di website kita tentunya di verifikasi terlebih dahulu oleh tim kita itu nantinya bisa dikempang di website kalormasker.id dan orang yang punya stoknya itu bisa membantu mendistribusikan ke arah sana gitu itu baru ini baru dua yang sudah launch kemudian ada lagi yang mobile apps ya aplikasi mobile untuk aplikasi mobile ini sebenarnya saya gak begitu banyak gak begitu banyak ya turut terlibat ya jadi masih penuh sinawardi anggota diptex juga tentu awalnya kan kita untuk skandal informasi kita punya website nih terus ya karena beliau orang mobile app kan beliau kepikiran gimana kalau kita bikin app beliau approach ke saya saya oh boleh mas kalau ada yang ngerjakan silahkan gitu tapi saya sendiri gak pertama saya gak punya banyak keadaan disana yang kedua saya juga gak tau harus bikin apa gitu kan akhirnya mas menawarkan untuk bikin at least bikin kloningnya kloningnya website ini jadi ada orang yang bisa ngakses website ini tanpa harus buka browser dan gira karena kan ada beberapa masyarakat Indonesia juga kan kadang masih bingung juga kan membedakan antara website dan aplikasi kan pengennya kan aplikasi aja gitu akhirnya dibikinlah aplikasinya kita buat Android dan iOS jadi ada aplikasi kawal COVID-19 yang Android kemudian kawal COVID-19 iOS sama satu lagi aplikasi yang kita bikin kawal diri Android nah untuk yang tadi kawal diri yang kawal COVID-19 itu ya itu sebenarnya mirroring dari website-nya aja jadi semua konten yang ada di website ditaruh di app kemudian satu lagi kawal diri kawal diri ini mirip dengan aplikasi Trace Together di Singapura kalau pernah tahu juga jadi pemerintah Singapura itu mereka bikin aplikasi untuk membantu kontak tracing ketika seseorang terkena positif terkena COVID-19 bisa dilacak oh dia dia pernah kemana saja dia pernah berdekatan dengan siapa saja itu bisa kelihatan nah kawal diri ini tujuannya ke arah sana juga sebenarnya jadi karena masyarakat Indonesia yang sangat yang begitu banyaknya kan dan melakukan kontak tracing terhadap masyarakat sebanyak ini itu pasti sangat sulit apalagi dengan infrastruktur infrastruktur teknologi di kota yang belum cukup memadai jadinya kita coba bantu dengan aplikasi semacam ini sekarang masih dalam tahap testing sih dan masih ada juga beberapa fitur inti yang sedang dikembangkan tapi intinya kita ada cara ke arah situ nah sebenarnya selain ini selain tiga ada dua web dan tiga aplikasi mobile ini sebenarnya ada banyak lagi produk yang kita kembangkan lainnya tapi masih dalam proses kalau pengen tahu prosesnya bisa lihat di kacof.id slash product dash ssot kita publish aja gak kita batasi siapa yang bisa lihat karena ya ini juga kita kan kerja sukarela kalau ada yang lihat dan pengen bantu ya kita sangat terbuka kalau ada yang mau join timnya silahkan daftar ke kacof.id slash form team f-o-r-m-t-i-m itu itu formulir pendaftaran kita silahkan nanti kita bisa ajak gabung ke select workspace kita kebetulan atau kalau bingung kalau penasaran apa sih yang dikerjain kalau pengen tahu dulu nih kacof.id slash gitlab jadi semua kode kita kita taruh dan itu hampir semuanya open source cuma sebagian kecil yang masih close kalau yang gitlab itu untuk gambaran progressnya udah sejauh mana progressnya udah sampai mana teknologi yang digunakan apa gitu ya stacknya apa stacknya macam-macam mulai dari ya ada node.js ada TypeScript React Vue PHP juga ada oke namanya juga ini ya relawan jadi bebas yang sukanya apa bikin gitu ya siap nah ini kan seru nih ya ada tim yang bener-bener kayak relawan gak dibayar gak digaji gitu ya gimana sih cara kerjanya sehari-hari ini kayak bener-bener remote totally remote jelas kan dan ini juga bukan pekerjaan utama gitu kan pasti kita ngerjainnya setelah kewajiban kita di kantor selesai gitu kan boleh di share gak gimana apa workflow atau cara kerja dari timnya sendiri gitu jadi untuk workflow kerja timnya saya terinspirasi oleh GitLab ya jadi melihat tim sebesar ini gitu kan ya kebetulan kebetulan juga kita pakai kita pakai GitLab juga untuk toolsnya instalasinya dari GitLab jadi GitLab ini kan salah satu perusahaan yang open full remote juga full time remote bukan cuman GitLab banyak juga perusahaan lain tapi yang full time remote plus open source plus sangat transferan terkait proses mereka di perusahaannya itu setahu saya baru GitLab ini gitu dari situ kita bisa belajar bagaimana mereka bisa bikin produk yang secanggih GitLab yang iterasinya secepat GitLab kalau kita lihat GitLab itu kan baru muncul setelah GitHub kan kan GitHub duluan baru GitLab cakupan fiturnya sekarang sudah bisa dibilang lebih luas GitLab mereka mulai belakangan dan mereka remote jadi bayangin ini mulai sudah start telat full remote lagi kan kok bisa-bisanya punya cakupan produk yang lebih luas daripada GitHub yang mereka masih punya kantor dan mereka mulai lebih awal ini membuat saya tertarik untuk mempelajari bagaimana pas mereka bekerja dan itu yang saya coba replikasikan ke sini ke kawal COVID-19 ini kalau dilihat sebenarnya bagaimana prinsip-prinsipnya bisa dilihat di GitLabnya sendiri saya sendiri sekarang masih di tim kita itu masih belum ideal banget juga jadi waktu itu oprek juga langsung kan oprek langsung datang orang 300 gitu kan itu pada bingung juga ini saya kerja apa ini kerja apa bingung sendiri gitu kan waktu itu saya akhirnya kumpulin dulu teman-teman PM teman-teman yang keahliannya di bidang PM ya karena kita kan para engineer kan agak kurang rapi dalam mengorganis diri ya terkait dengan requirement product dan sebagainya kan kadang kita langsung memakainya coding aja gitu kan padahal belum tentu dipakai atau apa belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan gitu makanya saya saya kumpulkan dulu teman-teman PM-nya at least untuk megang masing-masing timnya jadi setelah dapat PM untuk masing-masing tim silahkan rumuskan requirement yang benar sesuai dengan keahlian teman-teman PM ini makanya jadilah dokumen produk produk SSOT itu tadi ini sebagai satu-satunya satu-satunya sumber terkait produk apa saja yang akan kita buat dan sedang kita buat nah dari situ baru mulai kelihatan rapi akhirnya waktu itu di awal itu ada tiga atau empat tim besar akhirnya dari kita ratusan orang itu ratusan orang itu terbagi ke empat tim itu terus mereka langsung jalan masing-masing gitu nah sekarang kondisinya nambah lagi banyak tim kira-kira sudah ada sepuluh tim mungkin karena selumus ide baru dan orang yang juga banyak juga kan banyak yang nganggur juga gitu kan ada ide baru langsung sambil kerjaan gitu kan jadi bahkan sekarang mungkin sudah bisa dibilang sampai di titik otonom jalan sendiri masing-masing tim ya saya tapi masih punya PR juga disini jadi kalau ini dibiarkan bisa jadi nanti sinergisasinya juga kurang karena sudah terlalu banyak cabangnya kan kalau gak ada upaya untuk mensinergikan semuanya dengan lebih baik maka khawatirnya malah jadinya terlalu sporadis dan jalan sendiri-sendiri akhirnya malah gak jadi produk yang koherin gitu itu yang buat saya masih jadi PR yang sekarang pelan-pelan coba saya perbaiki dengan cara nyontek gitu lah itu tadi bagaimana sih mereka berproses bagaimana mereka melakukan segala aktivitasnya itu nah ini timnya rame gitu kan dan apa masing-masing juga punya apa ya ya relawan lah ya jadi dengan sukarela untuk membantu terus ini ada cerita lucu atau cerita menarik gak seputar pengerjaan produk dan juga manage timnya gitu mas kalau cerita menarik terkait pengerjaan produk paling yang saya bisa ceritain karena saya yang terlibat aktif di sana itu ada di tim website testing di production nah itu beneran kejadian ya sering banget lah kita ada request nih bikin tambahan fitur apa bagus nih langsung bikin itu kan karena belum ada PM nya juga ya jadi ada fitur apa langsung bikin langsung deploy merge eh ternyata rusak ternyata gak cocok kan kita kan front end nya pake next.js kemudian back end nya pake headless WordPress kan nah kalau ada ketidakcocokan struktur kan kadang jadi tau tau 404 hilang gitu kan nah kayak gitu jadi mau nambah fitur apa terus ternyata kita ubah di back end nya eh front nya belum diubah gitu kan ya karena langsung efek ke production yaudah masalah langsung 404 di production gitu kan ada lagi misalnya ada lagi terkait nambahin fitur baru gitu kan terus kan awalnya hitam kan kan background nya hitam gitu kan terus pengen ada putihnya gitu kan pengen ada yang tanya gimana kalau putih aja akhirnya kita bikinin fitur hitam dan putih gitu kan tapi cuman kadang pas-pas dibikin fiturnya ada yang setelah putih jadi ada yang hilang gitu kan karena mungkin kurang kurang pas lagi-lagi jadi dulu di production gitu baru kita tau kan benar-benar jadi kadang-kadang butuh juga ya tes di production akhirnya kita pasang sentri juga sekarang buat mantau pasang sentri oke ini kalau yang terkait kerjanya kalau yang terkait jumlah orangnya nah menarkannya gini jadi saya juga selalu juga kepada semua teman-teman relawan apa tim kita bisa sebesar kita bisa seproduktif ini itu bukan bukan semata-mata karena ada satu atau dua orang yang mengarahkan dan sebagainya tapi menurut saya ini juga saya akui juga dari sisi saya kepemimpinannya masih belum rapi banget jadi masih ada kaos disana-sini tapi saya selalu dengan masing-masing tim itu bisa berjalan secara otonom itu yang bahkan ada tim yang saya gak tau namanya tau-tau sudah ada gitu kan terus tau-tau udah jalan sendiri gitu kan saya juga selalu juga jadi sebenarnya bisa dibilang ini apa kita semacam kumpulan komunitas jadi kayak kumpulan dari komunitas-komunitas kecil yang bikin masing-masing aplikasi itu tadi tugas saya dan tim tim utama disini adalah menyambungkan satu dengan yang lain terkait kebutuhan terkait ketersediaan sumber daya manusianya dan di sisi yang lain sebenarnya ini opportunity buat teman-teman developer sih kalau buat saya ya saya melihatnya teman-teman yang pengen belajar mungkin wah saya belum bisa gitu nih pengen belajar gimana cara kontribusi ke open source ini bisa langsung ke real product gitu kan iya bener banget bisa juga ke timnya apa ke timnya kawal covid ini dan disana orang-orangnya orang-orang hebat semua ada mas Zain ada mas Ainun ada mas Ibun ada mas Harimurti banyak orang-orang yang bisa teman-teman bisa jadikan mentor bisa kerja bareng bahkan gitu itu pengalaman yang luar biasa sih menurut saya pribadi saya sendiri juga mengalami juga jadi waktu bikin kebanyakan yang bikin resi kan sebenarnya pakai boilerplate-nya dari resi dari situ saya lihat oh ternyata bisa gini ya ternyata bisa gitu ya jadi banyak belajar juga dan bahkan terakhir kemarin saya share juga side project ini saya share di kantor bahwa ini loh ada saya punya side project kayak gini teknologinya ini jadi malah jadi pelajaran kita malah saya bisa dapat ilmunya dari sini buat dibawa ke kantor lagi jadi luar biasa sekali ya selain kontribusi untuk negara juga kontribusi untuk pengetahuan kita juga apa pengengan diri oke mas Zain punya hobi gak di luar programming dan komputer main musik paling ya cuman main musik semenjak ada anak ini agak susah kadang mau nyalasain main satu lagu aja kadang udah diteriakin anak-anak nangis apa gitu oke instrumentnya yang saya bisa keyboard lu pernah main band waktu di kampus oh pernah main band iya iya i see istri nganyi istri kebanyakan tapi dia juga bisa main tapi kalau istri bahkan dia sempat jadi vokalis gitu di dan menang festival gitu lah macam-macam oh wow jadi jadi gitu kita bisa lah masih bisa lah setelah nikah masih bisa lah pacaran main musik sebelum ada anak kan begitu ada anak udah oke oke menarik nah mungkin mas Zain bisa share ke teman-teman tadi saya juga udah share kan gimana supaya untuk pengembangan diri dengan join proyek-proyek volunteer seperti kawal covid mungkin ada tips yang lain buat teman-teman yang pengen jadi developer gitu atau yang sudah jadi developer dan ingin mengembangkan dirinya menjadi lebih baik terkait juga dengan aktivitas kita di kawal covid 19 ya jadi sekarang kan dengan adanya fenomena pandemi covid 19 ini kan ada yang bilang ini adalah momen eksperimen kerja rimut terbesar di dunia dari semua negara memerintahkan semua perusahaan untuk sebisa mungkin work from home buat kita-kita yang belum rimut termasuk saya juga sebenarnya belum rimut juga disini saya masih ngantor juga di Singapura baru sekarang ini setelah covid-nya baru bisa full rimut kita harusnya bisa menjadikan kesempatan ini untuk meningkatkan skill kita untuk bisa melakukan pekerjaan secara rimut ya karena memang ada beberapa skill yang perlu dikembangkan terkait ini salah satunya adalah kemampuan membaca dan menulis jadi ketika kita kerja rimut kita gak bisa banyak mengandalkan diskusi langsung ya kalau di kontor kan gampang tinggal colek temen kalau ada yang gak bisa kita bisa tinggal tanya temen gitu kan tapi kalau rimut kalau gak bisa ya ada sih temen bisa di call tapi gak mungkin kita call seharian dengan temen hanya untuk kita nanyain masalahnya atau sebaliknya kita mau kita mau ngebibing seseorang misalnya dalam posisi ini mungkin saya sebagai saya sebagai manajer bisa dibilang saya sekarang kan bereksperimen lagi untuk menjadi manajer setelah dulu jadi manajer dan mungkin gak begitu kurang berhasil terus jadi developer lagi dari individual kontributor lagi sekarang coba lagi eksperimen jadi manajer nah begitu pula untuk posisi yang jadi manajer jadi mentor yang ngebimbing gitu kan itu ini juga jadi sarana latihan untuk bisa menyampaikan baik arahan maupun proses termasuk juga skill juga bahkan sekaligus kepada orang lain secara remote dan biasanya metode yang efektif adalah melalui tulisan makanya kalau kita lihat sebenarnya prosesinya kan sudah dilalui oleh banyak orang di open source ya jadi kalau kita amatikan ya berbagai open source di luar sana react view gitu kan juga mereka berprosesnya mereka bisa bikin produk sebesar itu dengan kontributor sebanyak ratusan atau mungkin ribuan koordinasi bisa berjalan dengan baik karena mereka berkomunikasi latihan gitu kadang bahkan antara sesama kontributor atau kontributor itu kan bisa jadi gak pernah ketemu sama sekali gak pernah gak pernah mungkin ngobrol pun telepon pun juga belum sering juga gitu kan jadi cuma mengandalkan tulisan dan itu dari sana metode komunikasi yang cukup efektif nah ini momen ini lah momen ini adalah momen yang tepat untuk melatih diri meningkatkan kemampuan kita dalam membaca dan menulis untuk berkoordinasi dengan baik rekan-rekan satu kantor maupun rekan-rekan satu relawan karena selanjutnya dengan tulisan ini juga keuntungan yang bisa kita ambil dari proses asinkron semacam ini adalah kan kita ini volunteer ya di kawal COVID-19 ya jadi kita gak bisa memaksain kamu jam 4 harus online gitu kan gak bisa gitu kan kita gak bisa maksain mereka harus online waktu tertentu ya meeting oke lah boleh sesekali tapi itu pun gak bisa berlebihan karena lagi-lagi ini di luar jam kerja gitu banyak meeting malah akhirnya melengkap meseja kerja karena kita anggaplah kita misalnya mengalokasikan waktu oke saya alokasikan waktu 2-3 jam 3 jam sehari untuk ini atau 2 jam sehari untuk ini kalau 2 jamnya habis buat meeting ya jadi kapan kerjanya gitu kan kalau misalnya butuh ada update progress lewat meeting ya kalau update progress lewat meeting update-nya sejam jadinya kerjanya tinggal sejam doang mungkin gitu itu mungkin kita harus membiasakan untuk tidak terlalu mengandalkan komunikasi yang terlalu sinkron semacam itu tapi mengarah ke komunikasi yang asinkron oleh karena itulah kemampuan membaca dan menulis menjadi sangat penting kemampuan membaca dan menulis jadi sangat penting ya nah kalau prediksi teknologi kedepannya nih kira-kira yang akan booming apa sih kalau dari sisi Mas Zain sendiri lagi seneng ngoprek apa nih sekarang salah satunya bukan akan juga sih tapi sudah sudah jamstack ini menurut saya lumayan booming jamstack javascript api sama markdown markup sebenarnya markup ya markup jadi jamstack ini dan termasuk juga ini juga yang kita pakai saya pakai di kantor di Ninja Fan dan kita pakai di kalau COVID-19 makanya website-nya jadi lumayan kenceng itu karena kita pakai jamstack itu terus paling yang lain lagi saya selama sebulan-dua bulan ini terakhir ini udah gak berikutin ngikutin teknis karena udah punya ngurusin kalau COVID-19 oke dari react sendiri ada yang yang exciting gak apa mungkin ke depannya atau baru-baru ini terakhir yang saya tahu kan ini kan konkurren 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 sama suspense jadi ada lagi library yang lumayan ramai yang pakai sekarang SWR state well itu juga lumayan mempermudah kita untuk melakukan pemanggilan API oke sehingga gak perlu pusing-pusing lagi mikirin is loading dan sebagainya ya anggap aja datanya ada gitu lah nanti masalah masalahnya isinya apa itu nanti diurusin sama library-nya gitu nah itu menurut saya pendekatan yang lumayan menarik dan gak menutup kemungkinan mungkin pattern semacam ini akan di adopsi juga oleh react itulah salah satu keunggulan react yang menurut saya jadi dengan hanya menyediakan API service yang cukup kecil cukup sempit jadinya banyak area untuk komunitas untuk menemukan pattern-pattern baru menemukan cara-cara baru untuk melakukan hal yang baik dan akhirnya makanya muncul macam-macam kayak redux termasuk hooks juga itu kan diambil dari beberapa library layang juga kan konsepnya oh iya sama ini yang apa yang belakangnya juga cukup sering muncul apa kayak state machine state dan lain-lain itu juga mulai ini ya ya state machine ya itu salah satu topik yang saya bawakan juga yang dibawain waktu di JSConf ya ya state machine itu juga lumayan mendapatkan perhatian juga sekarang cuman saya gak tahu akan secepat apa adopsinya karena di satu sisi itu menambah keribetan dalam membuat sesuatu oke bikin dua pecah sampai ribet-ribet kayak gini gitu kan tapi di lain sisi itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terlalu pelik untuk diselesaikan dengan solusi-solusi yang sederhana dan umum jadi menurut saya mungkin pada akhirnya nanti state machine ini bukan jadi pengganti untuk semua teknologi lain tapi lebih ke dia akan menemukan porsinya sendiri di dunia front end nantinya karena ya mereka juga state machine ini sudah menemukan porsinya di tempat-tempat lain ya di hardware dan sebagainya sekarang ini lagi kayaknya sekarang sedang masa pencarian ini kira-kira sebenarnya akan mendominasi di area mana di front end ini mas Zain suka baca buku? kalau buku kalau terkait teknis sebenarnya saya lebih sering ngikutin tutorial dan sebagainya tapi kalau untuk buku untuk buku saya lebih sering bacanya lebih ke yang sifatnya konseptual mungkin kayak oh gak masalah mau teknis non-teknis bebas mungkin ada yang bisa atau buku terakhir yang dibaca yang mengubah mindset ada gak sih? saya itu buku remote 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 bukunya Jason ya Basecamp ya bukunya Basecamp dari hasil baca buku itu juga saya akhirnya bisa punya mindset semacam ini untuk bisa percaya diri menggawangi tim sebesar kalau COVID-19 ini ya Basecamp juga salah satu company yang full di remote juga ya iya uniknya kalau Basecamp kan mereka ya timnya kecil gitu kalau GitLab kan timnya besar banget tapi secara prinsip mereka berdua menerapkan prinsip-prinsip umum yang sama jadi tinggal ya di buku remote itu juga yang saya jadi banyak belajar juga bahwa skill yang paling penting dalam remote working adalah kemampuan membaca dan menulis itu nah gimana kalau teman-teman yang pendengar pengen keep in touch pengen ngobrol langsung sama Mazain ini apa sosial media yang paling aktif dimana ya mas yang paling aktif saya di telegram paling ya twitter kadang sih tapi gak gak selalu ngecek tapi yang saya hampir tiap hari cek itu telegram karena kebetulan juga aktif di komunitas react yes kita aktifnya di telegram bisa di share gak ini apa ke grupnya aja deh ke grupnya grupnya react ya grup telegramnya react iya kalau grup telegramnya react itu idnya react underscore id react underscore id kalau telegram saya usernamenya Zain Fatoni gitu aja langsung Zain Fatoni termasuk juga twitternya ya walaupun gak begitu aktif ya iya twitternya juga oke atau kalau kalau mau tau semua 4 formnya bisa buka website saya di website perbeda saya di zainfotoni.com ada short turner juga zainf.dev oh zainf.dev oke kalau gitu terima kasih banyak mas Zain atas waktunya atas ceritanya ya sama-sama mas terima kasih sukses terus buat karir dan kehidupannya nah itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya kritik, saran atau sekedar high silahkan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention at rizafahmi 22 di twitter sertakan juga hashtag ceritanya developer buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Apple Podcast atau juga Spotify search aja ceritanya developer disana dan terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan lainnya seperti Pocket Cash Maker FM Google Podcast dan masih banyak yang lainnya selain support dalam bentuk rating saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain yaitu dengan cara mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini teman-teman bisa donasi lewat Kope atau OVO via karyakarsa.com slash rizafahmi sekali lagi karyakarsa.com slash rizafahmi sampai berjumpa di episode berikutnya bye bye